Halo teman-teman saling sapa, podcast saling sapa jalan-jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia, tayangan aneka info menarik di Youtube channel Taufik Saguanto, like, share, and subscribe. Halo, salamualaikum sobat saling sapa, jalan-jalan edisi podcast angkot. Dengan saya Delia Alino dan juga Agung Buana Nanti kita bakal profiling sama kenalan juga sama Om Agung Kita disini mau ngebahas ini mas Langsung aja ya mas Agung? Langsung aja Ini kita ngebahas soal ada bangunan baru nih mas Tepatnya dulu belakangnya pos polisi di Belimbing Ada bangunan, iya berapa lantai tuh? Kalo kesalahan 7 atau 8 lantai? Iya kan kalo kesalahan 8 lantai? Mudah-mudahan ada rooftopnya Ada kok, ada kok Yaitu namanya MCC MCC itu adalah Malang Creative Center ya mas ya? Bener ya mas? Nah kalo ingin tau nih sebenernya rootsnya MCC itu ide awalnya dari siapa sih? Yang menginisiasi Awal ID MCC sampe akhirnya Jokrok nih bangunan diada nih tau tau Saya seputaran deket situ kaget tau tau Loh pada gedung ini nih Malu mungkin ga seberapa ikut Ini ngikutin Gimana nih mas? Mas Agung? Ide awalnya? Mas Agung kalau kita ngomong tentang MCC itu kita harus flashback Yes Flashback itu sampe 2016 2016 Oke 2016 kita harus kembali kesana karena ide awal kemudian kebutuhan dan lain-lain itu bermula dari situ Oh Kurang lebih ya Kalau 2016 berarti 6-7 tahun yang lalu Oke Dan sekarang ini kita sudah mulai melihat bentuknya 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 Kota kreatif yang masing-masing punya peran dan keinginan untuk memajukan kota Malang Oke Nah Berawal di tahun 2016-2017 itulah teman-teman yang mempunyai pekerjaan berkaitan dengan ekonomi kreatif Itu mencoba melihat gitu loh Malang sebagai kota yang cukup representatif bagi pengembangan ekonomi kreatif itu harusnya mempunyai satu icon gitu ya Icon bahwa ekonomi kreatif adalah bagian dari kehidupan perekonomian di kota Malang Ada wadah untuk kerja nyatanya lah ya Kurang lebih seperti itu Karena selama itu kita tahu bahwa teman-teman ekonomi kreatif yang berprofesi sebagai arsitek gitu ya Pekerja seni, pekerja film, pekerja yang lain-lain itu selalu melihat bahwa mereka melihat adanya satu kebutuhan bersama yaitu public space Hmm Dan public space ini yang bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari ekspresi berekonomi kreatif Oke Nah di diskusi itu kita akhirnya di 2017 dan sampai di 2019 kita lihat nih secara payung hukum Kota Malang itu ada peraturan wali kota nomor 12 tahun 2018 Perwal ya Perwal Tentang apa? Roadmap pengembangan ekonomi kreatif di kota Malang dengan 3 subsektor prioritas dan unggulan Pertanyaannya apa yang menjadi unggulan dan prioritas dari 17 itu Nah ternyata setelah dilakukan assessment penilaian secara mandiri dan dibantu oleh PMK 3EI nilaian mandiri kota kreatif Indonesia Oke Itu malang itu muncul 3 yang menjadi prioritas dan unggulan Yang pertama adalah subsektor game dan animasi Oh Game dan aplikasi Game dan aplikasi Ya itu menjadi ubat Yang kedua adalah subsektor film, video, dan animasi Oke Dan yang subsektor yang ketiga yang menjadi andalan adalah subsektor kuliner berbasis krip Hmm ini loh itu sudah dari hasil research ya Bukan hanya hasil research tapi dari hasil assessment di pemetaan terkait dengan potensi dan pengembangannya Oke Jadi kita melakukan assessment menilai sendiri diri kita sendiri Malang itu hasil kekuatannya Apakah ada key factor salah satunya menyangkut tentang komoditas juga? Oh ada Pasti ya Dan tiga ini yang paling Dari tiga ini dukungan yang terbesar karena justru dukungan pada kekuatan SDM Oh kekuatan SDM Karena di kota Malang ini kurang lebih 50 perguruan tinggi ada di kota Malang Banyak banget mas Dan itu menjadi talent atau sumber daya manusia yang mengisi pada subsektor ekonomi kreatif Khususnya pada tiga subsektor tersebut Oh gitu ya Dari situ kita ngomong nih teman-teman pelaku ekonomi tadi Kira-kira apa nih yang bisa dijadikan ruang kerja bersama di antara 17 subsektor Apalagi kan ada undang-undang nomor 24 tahun 2019 Yang menyebutkan bahwa Indonesia ini ada undang-undang nomor mikratif Dan disitu punya 16 subsektor 17 subsektor ekonomi kreatif itu wajib dikembangkan Dan wajib ada wadahnya ya? Coworking space-nya Ada coworking space-nya Dan ini menjadi peluang buat kota Malang Khususnya teman-teman pelaku ekonomi kreatif Untuk bisa menyuarakan kepada pemerintah Berarti secara gak langsung Kalau Ini pandangan dari saya Apa yang sudah nyenangkan jelasin Ini Mas Agung Tiap orang datang luar kota dari masuk ke kota Malang Secara gak langsung bisa menjadi pintu utama nih Pintu awal Bahwasanya ini ada ruang Jadi implementasi dari ekonomi kreatif itu akan muncul di pintu gerbang kita Ah ini loh Malang sebagai kota kreatif Nah dan jangan salah Kita 2021 kemarin Mendapatkan penghargaan Sebagai 15 kota kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Oh Oke 2019 Kita mendapatkan 10 kota kreatif Oleh Badan Ekonomi Kreatif Jadi mungkin Jadi ya itu Itu ada pengakuan dari pemerintah pusat Dan kita Sebagai warga kota Malang Harus bisa menunjukkan nih Kira-kira Wajah Ekonomi Kreatif itu harus ditampangkan dimana sih Oke Kalau Mas Agung gak cerita kayak gini Mungkin teman-teman Sobat Podcast Di sini mungkin juga belum Punya clue juga ya Tentang background dan awarding itu ya Oke Jadi 15 kotanya termasuk salah satunya Malang Salah satunya kota Malang Ya dengan subsektor tadi Yang jadi unggulan Ehm Aplikasi dan game developer Kemudian film video dan animasi Serta Kuliner progresis kritik Oh wow Oke Itu tiga yang paling utama ya Tiga utamanya kita Nah Mas Sekarang Kalau boleh Kasih tau nih sejauh apa nih sekarang progres bangunannya MCC sendiri Kapan sih jadi Dan kapan siap pakai dan dihuni Iya 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 Ehm Ehm Pembangunan gedung MCC itu kan multi years ya Multi years Artinya tidak dibangun dalam satu tahun jamak tapi ada beberapa tahun Ehm Dua tahun kita bangunnya Mulai tahun 2020 Dan sesuai dengan apa yang Ehm Ada Bahwa nanti di bulan Juli Hmm Itu bangunan tersebut harus sudah ganti Juli tahun ini mas ya Secara konstruksi Oh Harus diserahkan ke pemerintah kota Untuk bisa di Peresmiannya kapan toh Nah Peresmiannya itu mudah mudahan Hmm Peresmiannya itu mudah mudahan Insya Allah ya Mudah mudahan di akhir tahun ini Sudah bisa diresmikan Iya karena jendela nih yang paling tau ya Karena Mas Agung Buana ini adalah perwakilan dari Mbak Penda Kota Malang Kebetulan aja pekerjaan di sana gitu Jadi tahu sedikit lah ya Tahu sedikit loh Teman-teman Khususnya teman-teman Pelakut permikratif Mengharapkan bahwa ketika nanti MCC itu udah Jadi secara konstruksi dan Diisi Aktivasi Segera untuk diresmikan Dan mudah-mudahan aja kita berdoa Supaya Peresmiannya nanti bisa di hadiri presiden Misalnya begitu Amin Itu kan berarti kan suatu nilai tambah Branding yang Brand image ya Bahwa Kota Malang Benar-benar Kota Kreatif Mas Agung Belum terjawab dengan Cukup jelas Yes Bulan apa mas Apa? Peresmiannya Rencananya On schedule masih? On schedule ya Mudah-mudahan aja ya 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 Akhir tahun ya Oktober, November, Desember Kita bicara Oktober, November, Desember Ya kira-kira itulah Karena kan Tapi yang pasti bukan 2023 ya Oh enggak 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 Tahun ini Tahun ini Karena ini udah Udah jadi Apa namanya Masuk dalam dokumen Rencara pembangunan Jangka Menengah Daerah Oh Artinya ini udah Cukup penting dong Oh iya harus penting Ini pencapaian Apa namanya Pencapaian dan prestasi dari Bapak Wali Kota Malang Hmm Dan Bapak Wakil Wali Kota Jadi periode Bapak Setiaji dan Pak Sofyan Edi Jadrobo ini Di dalam dokumen perencanaannya Salah satunya Harus bisa memujudkan Malang Kreatif Senta Langsung Insya Allah Kata Mas Agung Buana Perwakilan dari Bapak Pedadi Biar palit nih kan Jangan sampai Itu Akhir tahun lah Kisaran maksimum Top Di Desember lah Mas ya Nah Sekarang pertanyaannya Mas 17 subsector sudah tampil Eh sorry Maksudnya sudah terkumpul Wadahnya juga sudah ada Pertanyaannya nanti pada saat bangunan itu siap kuning Bangunannya siap kuning nih Udah Ngantor nih bareng Kalau di Coworking Spacenya sudah ada Sekarang pertanyaannya Ya biasa kalau Kayak saya mungkin di Pekerja di Entertainment Akan bertanya Jatuhnya Teman-teman yang lain juga Pekerja pekerja event Mungkin akan tanya Atau yang lain juga Aktivasi awal apa Nah ini pertanyaannya sangat Aktivasi awal Sangat sangat penting 17 subsector kan pasti punya Keunggulannya sendiri-sendiri Pasti Apakah itu nanti Berurutan 17 subsector ini Satu-satu Atau mereka Collapse bareng Ngeblend jadi satu Ya kan Atau gimana nih Gimana gitu loh Mungkin Jadi kita harus bayangkan dulu nih Gedung MCC itu kan Gedung kreatif bersama Iya Yang di dalamnya adalah Bagian dari Kolaborasi 17 subsector ekonomi kreatif Iya Nah otomatis Apa yang menjadi fasilitas Dan isi dari Gedung MCC itu Harus bisa menjawab Kebutuhan Teman-teman dari 17 subsector itu Oh Oke Let's say ya Sekarang contoh aja Bahwa di MCC Nanti akan muncul Yang namanya Bioskop Ada bioskopnya Ada bioskopnya Ada bioskopnya Kayak bioskop yang Sudah-sudah Tapi bukan bioskop komersial Ini bioskop Untuk memutar Hasil karya teman-teman Sinius 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 Selama ini kan teman-teman Ekonomi kreatif Di sektor film Itu kan Merasakan banget Bahwa Gak ada layar yang bisa Ya Artinya sulit Untuk mendapatkan Layar bioskop Yang bisa Menampilkan Hasil karya mereka Betul Nah di MCC Nanti akan muncul Layar yang Bisa dipergunakan Oleh teman-teman Ekonomi kreatif Khususnya pada sektor film Ada juga beberapa Mungkin cineas dari Kota Malang Yang mungkin karyanya Ikut film festival Otomatis Internasional Ya mungkin tidak terditeks Sama kita Nanti disitu akan muncul lah Teman-teman itu akan Menyampaikan informasinya Eh saya punya ini loh film yang Kemarin menang di festival Apa Menang di lomba Apa Bisa gak kita tonton sama-sama Nanti akan muncul seperti ini Tapi ini pertanyaannya Aktifasinya apakah Harus film dulu Ah enggak Jadi saya mau memberi contoh aja Oke Jadi nanti disana fasilitasnya Ada bioskop itu Ada bioskop itu Kemudian ada venue untuk Seni pertunjukan musik Hmm Ada kita punya Hmm Ada auditoriumnya Kapasitas cukup besar Hmm Artinya kalau teman-teman musik Pengen main Iya tampak bagus Hmm Kemudian seni pertunjukan Kita juga ada panggungnya Disana Ada auditoriumnya Ada auditoriumnya Jadi Kapasitas cukup banyak Seribu atau berapa Ini kok bisa dimanfaatkan Teman-teman seni pertunjukan Teman-teman film Ternyata bisa mengatur Cukup banyak lagi ya Pak Iya Saya ngeliat dari Setopan Lampu Merah Ternyata agak cukup kecil Ternyata bisa Bisa gede ya Iya Masuk Kalau gak masuk Ya gak tau gitu ya Iya 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 Kemudian nanti di dalam situ Ada perpustakaannya Sebagai apa Sebagai sumber literasi Karena ada subsektor Literasi dan Terpiktaan Oke Kemudian disitu ada Eee Teman-teman untuk Eee Teaching Factory Atau Workshop Untuk teman-teman kuliner Teman-teman kria Nah Teman arsitek Teman-teman banyak deh Iya Mas Agung Tapi kan Kalau kita bicara Katakanlah Ada gak sih Kaya pas shop opening Sama grand launching Atau langsung Geber grand launching aja Nah paling gak Kalau misalkan ada Tanpa shop opening Langsung Geber grand launching aja Otomatis kan Ada satu kegiatan Ataupun Memang yang event Grand launching Nah apakah itu nanti Rentetan Selama tujuh hari Mewakili Beberapa semua subsektor itu Atau nge-brand jadi satu Iya Jadi begini Nanti kan bulan Juli itu kan Secara pekerjaan fisik kan Diserahkan ke Pemerintah Kota Oke Nah Setelah Juli akhir itu diserahkan ke Pemerintah Kota Mungkin di Agustus, September, Oktober adalah kesempatan kita untuk mengisi di gedung Oh Artinya kebutuhan interior Oke Kemudian kebutuhan peralatan kantor Peralatan yang lain Kita isi di 3 bulan pertama Jadi ada steppingnya 3 bulan pertama kita isi Setelah itu kita lakukan shop launching Dan ujung-ujungnya Grand launching Oh Nah Di dalam kegiatan nanti Begitu Interior udah masuk semua Kita juga melakukan aktifasi Iya Dan aktifasi-aktifasi yang kita harapkan adalah apa Ya justru teman-teman pelaku ekonomi kreatif itu ingin melakukan apa Hmm Kita fasilitasi Contoh nih Teman-teman pelukis Sebagai bagian dari subsektor kria Iya Dia ingin menampilkan lukisannya Oke Oke kita fasilitasi ruang pamer bersama Hmm Teman-teman subsektor fotografi Iya Ingin mendapatkan apresiasi dari karya-karyanya untuk ditampilkan situ Kita fasilitasi Oke Atau teman-teman apa nih Teman-teman Tadi film sudah Musik sudah Teman-teman arsitek Oh karya-karya arsitektur mungkin Dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi Bisa ditampilkan Seni pertunjukan ada gak Seni pertunjukan di auditorium ada Di rooftop juga Di rooftop juga Ada rooftop juga Ada kafe nya juga Jadi secara langsung Saya bisa ini nih mas Pakai fasilitasnya rooftop Boleh Kita kan ini Ikut-ikut anak sekarang Anak apa katanya Anak senja Anak senja Anak senja Itu nanti kalau di rooftop bisa lihat 2 gunung loh Oh aduh Gunung Arjuno kelihatan Gunung Semeru kelihatan Iya iya Masuk nih pokoknya sama campaign saya Saya kebetulan juga punya campaign loh mas Dari 2014 Cuman ada deh nanti aja Oh iya iya Bars Ya iya Tapi jangan lupa mas Nanti pasーん Yang live launching Pakainya yang opening Kita kita aja Oh iya ia okay hostnya Pak Tika Sangko budget-budget menyesuaikan kok Mas ini memang mudah disusut mulai disusut aktifasi dari gedung MCC dan itu pemerintah kota sudah menyediakan anggaran yang cukup untuk bisa mendorong karena begini loh kenapa kita ingin aktifasi gedung MCC itu secara cepat dan tepat karena sudah banyak yang lungguin gitu loh pelaku ekonomi kreatif nungguin masyarakat juga nungguin dan pemerintah juga ingin pemulihan ekonomi itu bisa dipercepat melalui aktifasi dari MCC berarti 17 subsektor ini mudah-mudahan insya Allah memang salah satu engine untuk berputarnya kembali roda perekonomian setelah era plandemic dan ekonomi kreatif seperti disampaikan oleh Pak Wali Kota Pak Setiaji bahwa pengembangan ekonomi kreatif adalah lokomotif dari program pemulihan ekonomi mas pertanyaan saya cara ngebaginya itu nanti gimana ya mas cara ngebagi maksudnya 17 subsektor itu kan ini klien masuk nih kanan-kanan masuk ke MCC anggap kita bicara kita bicara jangan bilang klien atau potensial klien lah masuk kesana oke kayak masuk ke MCC itu sebagai sebuah one stop services ya gak sih karena kan memang mostly kebanyakan memang pelaku jasa iya kan one stop services jadi kayak semua ada kalau disimulasikan ya kalau disimulasikan ada potensial project ya yang dibawa oleh orang dari Malang atau keluar kota Malang dateng ke MCC sampai di MCC begitu masuk nanti akan ketemu resepsionis di resepsionis itu akan mengarahkan dan akan membagi sebenarnya arahnya mau kemana sih anda mau mencari talentnya anda mau dapetin ide kreatifnya anda ingin memproduksi sesuatu atau mau melakukan kolaborasi dengan teman-teman ekonomik kreatif berarti resepsionisnya bukan cuman sekadar good looking dia harus cakep berkomunikasi tau product knowledge apa aja yang dia ada disitu berarti frontlinenya frontlinernya berarti ada di resepsion ini iya kalau pandangan saya dia bukan sebagai resepsionis biasa dia sebagai traffic jadi sebagai traffic management lalu lintas orang atau keperluan apa itu corongnya juga akhirnya bisa terakomodir oh anda butuhnya ini jadi nanti ada semacam assessment karena kita dateng dengan gambaran yang kosong misalnya ya itu gak bisa harus jelas nih mau ngapain mau ngapain harus jelas dateng oh anda butuhnya kayaknya pasaran jangan gak ada dateng ngapain biasanya ya gak ada disana jadi kita yang dateng itu sudah punya tujuan 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 saya mau ngapain mau kolaborasi mau membutuhkan hire hire saya mau cari talent talent atau saya mau cari project itu harus jelas harus jelas dan itu semua akan difasilitas si Repses ini juga bisa mencorong itu semua iya iya dan dia bisa mengarahkan ya mengarahkan dan dia tau bener oh anda sepertinya bukan butuh film animasi tapi lebih ke butuh pasangan jadi bukan disini bukan disini karena disini bukan perejodoh pak kalau mau berkolaborasi jadi kita kalau mau kolaborasi kan sekarang bingung nih saya harus kemana 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 nah di MCC itu lah nanti sebagai hubnya pusat distribusi informasi dan lain-lain atas kebutuhan-kebutuhan segala macam yang berbentuk informasi tentang ekonomi kreatif otomatis yang paling pertama dong dapatnya si MCC orang-orang yang terlibat makanya itu ada informasi ada kolaborasi ada analisa data sampai pada kita nanti disana ada workshop-workshop nih mas workshop tentang apapun ya membentuk membuat ide itu seperti terbangun bagaimana caranya oke mau workshop fotografi ada mau alam mas mas asal ini komunitas pelaku yang menjadi kata kunci keberhasilan oke kita udah bicara nih mas Agung ee dari awal ide ya cuma kan sekarang pertanyaannya kalau semua pelaku ada ide ada sarana prasarana juga pasti ada doang nah cuma mungkin boleh diceritain sedikit ya sarana prasarana fasilitasnya apa aja dan yang menjadi unggulan tuh apa gitu yang menjadi daya jual dan daya tawar untuk si para semua potensial customer dan juga potensial klien iya ee saat ini sebetulnya kita juga masih menerima usulan dan masukan dari temen-temen pekerja lebih kreatif kira-kira apa sih yang paling dibutuhkan ini kita memberi contoh aja nih misalkan kebutuhan 5 tahun atau 4 tahun yang lalu orang kalau mau ngerender film itu jam-jaman harian bener ya speknya aja gedein nah mungkin di MCC ini yang menjadi kebutuhan temen-temen film misalkan saya butuh alat render yang mampu kecepatan cepat dan kapasitas besar dalam waktu singkat betul nah harusnya itu yang ada di MCC hmm berarti secara gak langsung MCC dari sarana-perasarana juga mungkin lebih canggih misalnya dari bangunan yang lainnya bener gak? kalau secara harapial ini sudah ada sudah ada perusahaan telco yang mengharapkan bahwa disitu nanti jaringannya 5G karena kebutuhan-kebutuhan temen-temen digital itu oh banget temen-temen animasi itu paling boros bandwidth banget temen-temen aplikasi game dan lain-lain itu paling semuanya paling boros ngambilin digital artinya kita harus menyediakan dedicated ya bandwidth yang cukup mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan bisa? mengakomodir itu mas? gak kenapa tuh pemerintah selengkap pemerintah juga akhirnya nanti kan bekerjasama dengan beberapa investor pihak lain lah kita gak ngomongin itu pihak lain yang mampu menjadi pendorong yang bisa mengakomodir mengakomodir segala macam segala macam kebutuhan temen-temen kreatif ya betul pertanyaan saya untuk beberapa temen-temen subsektor yang lainnya juga mungkin udah cukup terwakili nih mas iya dan ini ini terwujud karena kebutuhan dari temen-temen pelaku kreatif sendiri yang sangat-sangat besar ingin mengembangkan ekonomi kota Malang dan gayung bersambut bapak wali kota sangat mengapresiasi ini sampai menyediakan anggaran yang cukup besar sehingga kita punya gedung MCC yang megah yang canggih yang ya mampu mengakomodir kebutuhan dari temen-temen pelaku ekonomi kreatif yang jumlahnya cukup banyak di kota Malang startup mau memulai juga bisa di sana 17 sektor ekonomi kreatif yang ingin melakukan aktivitas apa aja insya Allah pak bisa difasilitasi mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan semestinya kata kuncinya bagaimana temen-temen pelaku ekonomi kreatif yang menjadi penggerak atau menjadi generator bergeraknya ekonomi itu juga dari temen-temen pelaku pemerintah ini hanya memberikan fasilitasi oke sekarang iya nanti kan karena Mas Agung juga perwakilan dari Pak Bukheda salah satu juga instrumen yang ada di pemerintahan ya kan harapannya sama MCC itu nanti paling tidak jangan yang terkesan formatif lah mas ya anggap aja yang pilih harapan yang katakanlah menurut Mas Agung dan juga perwakilan temen-temen pemerintah apa sih mas sebenarnya berharap dari MCC ini otomatis semuanya semuanya saya sederhana begini ajalah MCC itu harus bisa menjadi harapan sekaligus dari menjadi tempat dimana harapan atau ide tadi teruji oke oke semua ide semua harapan semua gagasan itu membutuhkan kolaborasi di MCC tempat untuk kolaborasi disitu tempatnya ya anda misalkan Mas Deli subsektor seni pertunjukan yes seni pertunjukan gak bisa hidup sendiri dia membutuhkan subsektor lain tuh ketika saya mencari subsektor musik disitu ada disitu tempat ketika saya mencari temen-temen subsektor animasi disitu ada disitu ada saya membutuhkan subsektor desain grafis dan komunikasi visual disitu ada MCC ada gak sih? ada ada juga ya mau bentuk arsitektur ada jadi artinya begini loh harapannya MCC itu nanti bisa menjawab semua kebutuhan dan harapan dari temen-temen pelaku ergonomi kreatif semua ada deh karena 17 subsektor itu ada disana jadi kalau kita mau kolaborasi kebutuhan kolaborasi tinggal turun lantai misalkan itu harapan yang sangat real di depan mata deh jadi saya gak ngomong bahwa nanti akan meningkatkan ekonomi sekian persen mungkin bagi temen-temen aku tapi bagi saya terlalu data banget saya ngomongin dah gini aja apa yang menjadi kebutuhan apa yang menjadi harapan untuk memujukkan ide dan gagasan itu ada disana ruang kolaborasi ruang sinergi itu disana termasuk ruang untuk melakukan pengkayaan atas ide-ide itu ya berarti key faktornya adalah untuk bisa berjalan terus dan yang terlebih memang long lasting juga ini apa namanya ya tergantung si 17 subsektor yang ada di MCC itu sendiri kalau memanfaatkan how to create bukan how to create aja how to use how to use secara optimal karena apa pemerintah sudah punya bisnis sendiri betul artinya bisnis di berdang regulasi pengaturan pemerintah itu kita punya tapi disana yaudah udah dibikinin tempat udah dibikinin kantor apa ya kan kamu tinggal create product how to sell juga terus how to make ini juga apa namanya potensial client juga buat datang kesana bikin MCC memang branding sebagus mungkin untuk bahwasanya ini menjadi satu wadah ataupun hub di kota Malang yang bersangkutan pengentang segala macam perputaran ekonomi kreatif kebetulan setelah hasil rasio yang cukup panjang di Malang ada 17 subsektor 17 subsektor itu sudah mewakili dari A sampai dengan Z kan secara langsung seperti itu mas kalau boleh recap di roadmap peta jalan untuk pengembangan ekonomi kreatif kota Malang itu udah ada 3 bagian besar bagaimana mempersiapkan sisi kelembagaan bagaimana menyiapkan aktivitas sampai bagaimana kita masuk ke pemasaran berarti ini secara langsung juga pesan-pesan buat teman-teman subsektor juga iya pesan-pesan yang jadi harap saya mudah-mudahan bangunan yang begitu bagus bisa dimanfaatkan oleh semua pelaku re karyakno nah maksudnya mas aku mungkin secara langsung emang ya harus kandung dibangun harus kari kaya jangan sampai jadi muspro nah kayak gitu mudah-mudahan itu yang kami harapkan jangan sampai muspro harus dibangun di gedung ya gak bisa terpakai kan gak enak padahal yang pake itu harusnya teman-teman pelaku-pelaku dulu yang mengusulkan itu yang membutuhkan itu adalah teman-teman pada saat ada project dan ternyata project ini sudah done deal done deal baik dari elemen quotationnya item semua segala macem done deal nilai project itu untuk siapa mas maksudnya gimana? project misalkan A potensial client atau pasti ada seller customer setelah masuk ternyata menjadi client menjadi client setelah itu ada udah done deal project nanti nilai project itu uang segala macem miliknya semua ya? iya punya teman-teman sendiri kan misalkan ini gampang aja gini ada teman-teman animator dapet project dari Singapura untuk membuat animasi tiga dimensi misalkan ketemu clientnya di MCC segala macem quotationnya oke oke deal bayar yang dapet ya mereka juga teman-teman animator pemerintah mau gak dapet apa-apa pemerintah justru dapet dari pergerakan ekonominya ini dan pajak ya pajak bayar pajak iya makanya dan pajak ya iya sebagai warga negara iya dan masyarakat kota Malang yang baik iya pajak harus ada iya PPN, PPH iya standart lah lain lah PPN, PPH iya jangan minta diskon gedungnya dibikinin kok minta diskon pajak iya kan jangan lah nanti urusannya sebuah benda lagi iya iya itu aja nanti kalo mau apa namanya ngedealing disitu ya sebenernya itu menjadi bagian dari achievement dari teman-teman sendiri dari animator itu ada 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 kita bicarakan secara gak langsung ada 17 subsektor kan otomatis ada 17 tinan mas secara gak langsung kita ngomongin bukan 17 tinan ya tapi 17 subsektor oke 17 gak maksudnya katakan ada kayak soalnya gak mungkin kita ngomong kota-kota dalam satu tinan karena itu nanti ada arsiran-ansiran ini ini jadi teman-teman misalkan nih teman animasi akan berarsir juga mungkin dengan film iya akan beririsan juga dengan teman-teman musik musik akan beririsan juga dengan teman-teman arsitek misalkan iya jadi irisan-irisan itu kolaborasi jadi jangan pikir kotak-kotak 17 subsektor jangan ini bukan kayak mall-mall yang kita punya ya bukan bukan ada tinan ada percoba punya lo punya lo punya gue punya gue bukan oke berarti terus untuk kayak gini mas kan otomatis juga ada listrik ada air nah listrik air kemudian sumber daya manusia terkait dengan operation cost nya itu yes itu disediakan oleh pemerintah cost catat ya ini disediakan oleh pemerintah kota malang jadi jangan sampai mungkin tapi teman-teman 17 subsektor udah tau mas sampai sebetulnya ya dengan podcast ini jadi semakin tau harusnya cuman hanya ada di podcast angkot ya kan akhirnya kalian bisa ngerti paling tidak 17 subsektor teman-teman disini itu paham lah ya peruntukannya ke apa dari mulai project itu sudah masuk dan deal akhirnya nanti segala macam kebutuhan kita berbacaranya abonemen nah itu bukan kalian yang bayar mereka pemerintah saya tahu saya bisa ngomong gini mas Deli karena kan kita di dalam perencanaan tahun 2023 kita udah menghitung overhead cost overhead cost nya yang harus dibayar aduh pemerintah kota jadi kami sediakan anggaran nah nanti kalau memang sudah mandiri bayi kan ini kan ibarat bayi ya bayi yang baru lahir harus di di apa disapih dulu ada time trial nya ada time scheduling nanti kalau udah dia menjadi dewasa mampu ya pemerintah akan membuat kondisi memandirikan MCC tapi in the long run paham jadi kalau di awal tahun tahun pertama tahun kedua mungkin kita masih memberikan apa namanya fasilitasi tapi kedepan kalau teman-teman sudah mandiri kan misalnya kita juga tahu masa mau hehehe semua-sema di ini kan kita mau mandiri woi mandiri kalau udah gede malulah iya 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 toh kecuali nanti yang menggunakan teman-teman start up terus anak-anak muda terus yang memang harus perlu dibatuh ya kita bantu terus iya iya tapi kita harus paham bahwa masuk ke MCC itu bukan seperti masuk ke pasar atau masuk ke mall gimana kalau kita masuk pasar ke mall itu kadang-kadang kita nggak tahu misalnya nih hari ini saya mau beli tempe sama tahu sama lombok tapi begitu masuk pasar saking banyak barang-barang akhirnya aku beli beli baju, beli sandal beli lain-lain itu prosedur pertama prosedur kedua misalkan ternyata saya sebagai orang yang mungkin tidak terdaftar di MCC tapi ingin menggunakan fasilitasnya auditoriumnya iya saya punya event nih pak iya terus gimana dong? kan disitu ada ada surat disitu kan ada manajemen MCC juga nah di manajemen MCC nanti ada bagaimana kita menyediakan sarana itu ada SOP nya lah nanti nah SOP nya gimana misalkan misalkan harus bersurat dulu ini kegiatan komersial atau non-komersial kan begitu harus di assess dulu lah ya oke di cek satu persatu setelah itu oh iya memang ada layak untuk melanfaatkan ini peruntukannya juga beda kalau ternyata non profit ya beda tapi kalau ternyata ada separoh komersil atau bahkan yang memang pure komersil itu juga beda nanti kita lihat aja karena SOP nya juga akan kita bangun kita bangun kan kita bentuk apakah bisa memfasilitasi itu karena nanti disitu ada ada fungsi fasilitasi tapi ada fungsi komersialisasi sudah rekrutmen mas? ini ongoing property oh oke kita akhiri dulu podcast saat podcast angkot saat ini dengan narasumber Mas Agung Buwana perwakilan dari Bapeda dan untuk itu saya Delia Lino dan juga Mas Agung Buwana pamit undur diri sampai jumpa di edisi podcast angkot berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao